Hai teman-teman, kita bakalan bahas tentang satu, dua, dua produk ya yang gue liat viral banget, yang ribut banget juga gitu ya, ini adalah Thin Compact Powder dari Pigeon, Pigeon ya, jadi yang reviewnya itu pertama kali yang gue liat itu di TikTok, dia bilang, ini ada bedak Pigeon loh teman-teman ini yang UV Protection Innocent Look warna yang gue punya, natural sama sand, cuman kemarin itu sempat dibahas sama Jiglisius dan menimbulkan kegaduhan kenapa? karena waktu gue pas direview sama Jiglisius itu mempermasalahkan mengenai bahwa produk ini tidak memberikan pilihan warna untuk teman-teman yang punya kulit warnanya sawo matang khususnya, oke, jadi dia mempunyai lima warna pilihannya, pure white, pink, beige natural sama sand yang paling tua warnanya adalah sand, dan gue beli yang warna natural sama sand, ya satu review satu yang full packaging dan honestly gue sudah kemarin mencoba beberapa kali, tapi yaitu dia gue coba tanpa memberikan base makeup di atas wajah gue, jadi gue cuman pake pelembab dan lain sebagainya skincare, itu kalo menurut pendapat gue karena dia akan pake powder as you guys know, mungkin jaman dulu kita gak mengenal atau belum mengenal yang namanya base makeup, jadi itu biasanya kalo gue pake pelembab aja atau pake yang namanya glycerin gitu untuk ngelembabin, kalo enggak gue biasanya pake vaseline, terus udah langsung pake kempek powder, jadinya memang keliatan terlalu kayak kering gitu loh temen-temen, kayak fleki-fleki gak ngeblend, atau dia lebih ke sheet on top my skin nah, cuman sekarang gue mau coba setelah gue menggunakan seperti kalian lihat, gue sudah menggunakan complexion, lagi coba review produknya Mars Velo yang pretty me, pubication, dan nanti kalian cek dan recek setelah yang ini atau mungkin sebelum video ini ya cek dan recek aja, ini harganya Rp20.482 terus untuk coveragenya katanya lumayan kalo menurut Jiggly ya tapi kalo menurut pendapat gue dia lebih ke medium, cuman ya kalo gue kan lebih memilih untuk penggunaan powder yang seperti ini gak yang tebel-tebel banget gimana kalo misalkan emang mau tebel yaudah pake aja powder foundation gitu kan ya temen-temen oke, jadi dia udah ada refillnya terus untuk remaja dan kurang lebih, ya mau gak mau ya gue bukan remaja lagi, umur sudah 40 kalian tau banget lah ya untuk kondisi dari tekstur terus istilahnya segala macem kondisi wajah yang ada di kulit remaja itu pasti akan berbeda di atas kulit kita apalagi di atas kulit yang 30 ke atas gitu udah jauh banget ya temen-temen jadi tidak bisa kita samaratakan hasil dari review gue saat ini dengan hasil penggunaan nanti kalo misalkan remaja yang pake nah, dia mengandung microfine zinc oxide sebagai UV protection ada squalentnya, ada ekstrak hohoba bikin lembab camomile melindungi dari iritasi jadi anti-iritasi ya kan melembabkan UV proteksi gitu tapi tidak ada klaim SPFnya berapa dan ya seperti biasa ini sudah mulai beranjak siang jam 10 jadi udah mulai rame ya burung udah mulai berkeliaran maaf banget kalo misalkan kalian harus mendengarkan suasana rumah hutan ini ya oke terus dibilangin ini cocok untuk temen-temen yang punya kuning langsat sama sawah matang oke disini klaimnya dia sendiri ya temen-temen terus non-acnegenic udah ya lembab bla 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 segala macem oke ini udah ada puffnya gue kemarin sudah coba dan honestly untuk warna hmm wow banget serius I don't understand ya gue gak ngerti sama sekali kenapa seperti ini revealnya 20 ribu untuk full compact powdernya 27 ribu ya temen-temen dan dari kalian beli si revealnya udah langsung dapet puffnya terus ya revealnya seperti biasa begini gini aja cuman kalo mendapat gue dengan harga yang sangat amat terjangka 20 ribu kalian udah langsung dapet tempatnya ini terus kalo misalkan gak mau beli yang segede ini gak apa-apa pake ini aja kalo pendapat gue sih worth it banget kalo dari harga ya sebelum ke formulasi oke terus ini warna yang gue punya yang full compactnya itu yang sand seperti biasa ada kaca ada puff juga sama dan untuk yang revealnya gue punya yang natural ya temen-temen oke ini gue mau swatches kita swatches di sebelah sini ini warna yang natural kalian bisa lihat di bagian wajah gue di bagian dada jadi dada gue itu jauh lebih putih dibandingin dengan bagian wajah gue jadi wajah gue itu lebih gelap ya temen-temen oke sekarang yang warna sand ini warna yang tergelap kalian harus lihat ya ini warna yang tergelap sand sand natural oke natural sand oke jadi kalo misalkan gue liat ya di wajah gue kalian bisa liat sand natural nih bandingin aja sama leher gue karena untuk bagian wajah gue yaitu dia salah pilih warna cushion ya kalo gue aja liat ya temen-temen ini warna natural ini bisa gue pake sebagai highlight di bagian center wajah gue terus untuk warna sand cocok di atas kulit wajah gue yang notabene gue tuh light ya temen-temen jadi ini warnanya sih memang gue setuju banget sama jiggly jadi dia memang tidak sawo matang friendly walaupun disini klaimnya dia bisa dipake untuk kulit sawo matang katanya kayak gitu kan cuman ya oke kita akan langsung ke formulasinya aja jadi intinya satu untuk warna dia kayaknya mungkin ada kesalahan produksi atau apa gue juga gak tau atau mungkin buat temen-temen remaja khususnya karena ini memang produk yang dibuat untuk remaja ada mungkin temen-temen di luar sana yang masih remaja yang jenisnya kulit sawo matang itu tidak segelap kita ada kemungkinan sih ya temen-temen ya ya oke mungkin buat temen-temen yang memang masih punya remaja bisa coba produksi Pigeon ini tapi kalau di atas kulit gue way way too light untuk warna yang natural jadi gue bakalan pake warna yang sand untuk bagian parimeter wajah gue dan warna natural di bagian center wajah terus untuk penggunaannya gue mau pake ini fluffy brush ya seperti kalian liat nih kalau gue pake fluffy brush gue tinggal tap-tap aja nah kalau untuk coverage ya temen-temen kalau menurut pendapat gue kalau dipake tebal ya oke bisa ada coverage seperti yang di informasikan mungkin di video-video tiktok yang kalian liat cuman kalau menurut pendapat gue ini kan namanya compact powder ya temen-temen dia bukan powder foundation ya jadi semakin tebal kamu pake semakin kering di wajah kalau di atas wajah gue cuman sekarang gue bakalan nyobain kalau misalkan gue pake complexion di bawahnya itu bakalan kering juga atau enggak jadi kurang lebih gue mau ngebandingin tuh kan udah mulai rame lagi ya jadi nanti gue bakalan bandingin kalau pake complexion dan tidak as you guys see ya tadi bagian leher gue ini gelap banget jadi pada saat gue pake warna sand dia langsung sama banget warnanya dengan seluruh bagian seluruh bagian sebelah sini ya tuh kalian bisa liat tuh jadi emang warna sand aja warna tergelap itu cocok dengan warna kulit gue tuh jadi gue tuh warnanya light ya teman-teman dan honestly ini bagus banget sih kalau gue pakein menggunaan puff sumpah warna sandnya tuh nyatu banget tuh kalian bisa liat ya dia nyatu banget warnanya sumpah bagus kalau lo di atas kulit wajah gue ya yang notabene memang light oke ini bagus banget warnanya bikin warna cushion gue yang tadi kegelapan itu jadi cakep oke sekarang gue mau pake yang warna natural natural itu dia jauh lebih terang dibandingin warna sand dan gue pakein di bagian center wajah ada wanginya enak wanginya lembut gitu loh teman-teman gak berlebihan atau gak lebay dia memilih perfume powdernya pas dengan penggunaannya gitu ya jadi pas dipake di wajah itu pas banget wanginya enak kalian liat warna natural tuh di bagian center wajah gue lebih terang warna sand dia sama warnanya keseluruhannya dengan bagian dada gue kalian bisa liat bagian bawah mata gue jauh lebih terang jadi ya memang warna yang natural ini terang banget sih kalau mau dipake di atas kulit teman-teman yang sawo matang kayaknya keterangan nah ini dekatnya teman-teman kayak gini tuh ya jadi untuk warna yang sand itu dia sedikit lebih gelap ya jadi warnanya gak terlalu timpang dengan warna leher tapi khusus untuk warna natural memang satu tingkat lebih terang malah bisa dibilang dua tingkat ya tuh oke teman-teman bisa dibikin sebagai highlight di atas wajah gue oke sekarang gue mau lengkapin ya mudah-mudahan sih bisa gue sekalian pakein yang lain mudah-mudahan kalian gak bosan tapi kalau misalkan sekiranya nanti hasilnya bakalan panjang banget kayaknya gue bakalan potong tapi ternyata kalau bisa mencukupi yaudah gue kasih lain ke kalian ini gue pake Hanasui perfect sick blush and go jadi gue pake gini disimpen biasa di punggung tangan terus gini oke ihh cakep ya gue suka sumpah ini ini approve banget sih Hanasui hmm bagus oke kita soften the color waduh wanginya juga enak si pigion ini pigion oke terus untuk contour luarnya gue mau pake ini aja yang BLP ini sekalian ngetes midnight midnight and midday oke blush sama contour yang gue punya jadi kita bakalan pake contournya tuh konturnya gak terlalu yang gimana masih bisa sih boleh lah cukup gak terlalu yang kayak bikin madi gitu lebih pas ya kalau merupakan dapet gue oke gue mau pake contour hidungnya gue suka warna contournya pas banget gue suka warna contournya gak bikin madi wajah warna blushnya ini dia ada highlightnya gitu atau shimmer gitu jadi gue pake sebagai highlight aja jadi pada saat gue liat ke depan tuh gak ada warna putih disini tuh kalian bisa liat kan jadi shimmernya itu dia lebih ke soft shimmer atau lebih subtle warnanya gak terlalu yang ngejreng yang gimana bagus kan tuh ih suka gak tau ya kalau gue kok lebih suka warna-warna yang kayak begini jadi effortless gitu loh temen-temen ya terus gue pakein sampe ke bagian sebelah sini setting spraynya oke setting spray ini dari Hanasui fix and glow setting spray untuk yang ini 21.500 belasnya 26.500 jadi gue mau pake dulu ini 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 the best banget spraynya bagus wanginya juga enak banget wow harganya murah banget loh temen-temen liat semprotannya jadinya bikin halus di wajah translucent powdernya oke segini aja terus gue ambil spons yang lembab tempat dimana gue memerlukan saja seperti disini oke 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 kita bakalan lihat kalian kalian harus kalian harus tahu ya gue tetap menggunakan teknik yang biasa gue lakukan gitu temen-temen jadi biar tidak menanaktirikan produk-produk yang gue review gitu jadi gue maksimalin aja karena dengan cara seperti ini gue bisa menghasilkan tampilan makeup yang biasanya bagus gitu kan terus gue pake second date masih coba-mencoba karena kemarin ada yang bilang suka nungguin kalau pas gue pake alis yaudah sekarang kalian bisa lihat jadi gue biasanya cuma isi di bagian-bagian yang perlu diisi aja dan honestly untuk second date ini karena dia setipis ini dan kalian bisa lihat bulu-bulu alis gue kan tebelnya pake banget ya dan honestly untuk warna gue suka satu dan formulasi juga oke banget cuma kayaknya terlalu sedikit akhirnya temen-temen si second date ini dan kalau menurut pendapat gue mungkin untuk isi sama ada 0,1 gram gue lupa lagi sih udah gue buang tuh kotak-kotaknya karena gue kemarin beresin meja studio ini ya sudah jadi gue belum tau nanti insyaallah gue coba cek and recek ya sebentar gue cek di shopee tempat gue beli untuk brow-nya harganya kan 95 ribu nih sama-sama harganya brow kara 95 ribu ya terus untuk si pensil alisnya juga 95 ribu harganya 0,03 lebih sedikit dong ya biasanya 0,1 ini 0,03 karena dia memang sangat amat slim ya begitu kecilnya dan bisa bikin brush stroke hair buat alis cuma the problem is alis gue tebal banget jadi kalau cuma bikin brow stroke doang itu gak kayak kurang ngisi gitu teman-teman karena warnanya kan bener-bener natural ya kalau menurut pendapat gue ya jadi kalau misalkan gue gak ngisi gue cuma garis-garisin aja gitu kan itu gak dapet jadi kayak masih ada bagian-bagian yang botak gitu lah ya yang gue bingung brow karanya untuk brow karanya itu dia waranya warm wood yang gue punya dan dia ada ini lengkung gitu loh si berasnya dan gue gak tau why kenapa dibuat seperti itu nanti gue coba selidiki lagi cieh produk dari second date pertama yang gue punya gitu teman-teman jadi sebelumnya gue belum coba produk second date yang lain ya tuh kayak alisnya kayak gini pigeon tint ini harganya sama dengan harga powdernya 27 ribu ya teman-teman ini yang warna berry kiss isinya ada 2,2 gram dan kalau gue liat di tiktok itu dia dibilang bahwa dia lembut gak ngeringin bibir terus udah gitu dia tintnya itu lebih awet gitu dan kalau gue coba ya honestly pada saat kemarin gue hold terus kan gue swatches kan nih gue swatches dia memang agak susah hilangnya satu terus tintnya itu lumayan awet di bibir ya teman-teman oke teman-teman kita bakalan coba pake aja dan seperti kalian tau gue bakalan harus bikin video beberapa gitu kan dan ini gue nyoba lipstick lainnya terus anggap aja gue menggunakan nah yang namanya lip liner ya sebelum menggunakan si lipstick dari Pigeon Pigeon tapi ya kalian udah lihat ya teman-teman untuk warna dan untuk stainnya ya tuh kayak gini ini bener-bener berry banget warnanya dan cakep gitu terus udah gitu kalau menurut pendapat gue ini dia lembut lembut banget enak deh di bibir tuh bener-bener lembab lembut pokoknya enak nice tuh kalian bisa lihat kan oke kita bakalan gue khususnya bukan kita ya oke kita bakalan bahas aja dari awal ya teman-teman untuk harga approve banget yang pasti untuk produk dari Pigeon ini gue udah tau semenjak lama banget tapi dulu itu kalau gak salah dia packagingnya beda itu aja sih yang gue tau dan untuk gimana rasanya gue belum pernah nyobain produk ini baru sekarang banget gue coba ya terus selain dari harga formulasi kalau pendapat gue dia lembut lembab bener-bener sangat amat nyaman dan kemarin gue kan sempet coba ya teman-teman untuk tahan minyaknya itu gak terlalu tahan minyak satu untuk coverage lumayan oke dan kalau misalkan dipakai di atas cushion seperti kalian lihat dia sangat amat bisa support cushionnya ya dan bener-bener bikin halus terus udah gitu untuk lip jellynya ini nyaman banget cakep warnanya cakep banget ya Anasli khusus balik lagi ke keributan yang ditimbulkan oleh si powder dari Pigeon ini khususnya compact powder ya yang tin yang ini kalau balik lagi ke warna menurut pendapat gue yaitu dia dia warnanya itu ada kemungkinan mungkin gue gak tahu karena dia diperuntukkan buat teman-teman yang remaja karena namanya aja udah teens ya untuk remaja ada kemungkinan teman-teman remaja di sana warna sawo matangnya mungkin beda untuk kita-kita yang umurnya sudah 30 tahun ke atas could be ya tapi gue juga gak tahu oke dan intinya minusnya cuma dari warnanya aja teman-teman untuk formulasi terus hasil di atas wajah dia bener-bener halus sih bener-bener apa ya istilahnya gak bikin kering kalau dipakein di atas complexion dulu gitu ya menggunakan base makeup tapi kalau misalkan tidak menggunakan base makeup lagi itu berasa kering gitu loh kalau menurut pendapat gue seperti itu dan kalau misalkan kalian tanya nilainya jadi berapa kalau gue bisa kasih nilai dia 8,5 ya teman-teman dan itu dulu untuk review kali ini kita ketemu lagi di review-review yang bermanfaat lainnya bye-bye